assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan abu duan tv motoplog sukabumi apakah bantuk semuanya semoga sehat selalu dan kali ini saya akan mengajak jalan-jalan ataupun belusukan untuk sobat-sobat semua dimanapun berada saya akan coba menyusuri tempat-tempat yang jauh dari pantauan ya semoga sehat-sehat semuanya dan baik-baik saja kali ini saya berada di kawasan pajampangan uh lagi marah melauk di kawasan pajampangan dimana sekarang berada di kawasan kecamatan Cibitung sobat ini kecamatan Cibitung dan saya coba untuk menyusuri jalanan-jalanan yang menuju ke pelosok ya entahlah ini daerah apa ataupun kampung apa karena belum ada bacaannya ini mau hajat ini lebaran habis lebaran mau hajat mau nikahin ya sepertinya ini saya tidak tahu masuknya ke kampung apa dan ternyata jalannya kembali lagi-lagi saya dihadapkan ke jalan yang kecil ya sedikit rumpil bahkan nyaris batunya terlihat tapi tidak masalah buat saya karena ini resiko sebagai motor blogger yang cari konten belusukan ya jadi ya seperti ini resikonya ada kalanya jalan itu jalan desa itu bagus ada kalanya juga jalan desa itu ancur ya Oh mengalah tapi yang jelas di sepanjang perjalanan tentunya akan disajikan dengan pemandangan-pemandangan alam persawahan yang luas ataupun pemukiman-pemukiman warga yang sebetulnya ini jauh sekali ya dari perkotaan ini jalanan sangat rusak entahlah ini mau sampai ke mana jalan ini dan kampung apa di depan saya tidak tahu nanti saja kalau memang ada bacaan yang bisa dibaca sebagai petunjuknya itulah bisa dijadikan sebuah patokan sebuah nama apa desa ini ataupun apa kampungnya Oh ini ada ini juga Pak Kulah ya kolam kolam ikan dan ini ada sawah-sawah ini jalannya rusak sobat haduh juga kalau tidak diterusin juga kan nanggung saya harus seperti harus kemana gitu kan yang jelas belum menemukan jalan raya yang besar ini coba ya nggak papalah saya coba aja dulu nanti bagaimana saya sampai habis kata-kata ya nanti saya kalau ngonten saya itu sampai habis kata-kata sobat karena kata-kata itu karena terbatas ya laki-laki itu sedikit ya kata-katanya tadi kalau sudah habis kata-katanya sudah nanti itu tidak bisa ngomong lagi seperti itu akhirnya kan menang kadang kan kalau kalau sudah habis kata-kata itu bingung ngomong apa itu padahal banyak sekali yang bisa diomongin tapi karena sudah kehabisan kata-kata ya akhirnya tidak bisa bicara lagi begitu sobat ini ternyata depannya ada mobil bak yang penuh buatannya entah mau berkunjung ke saudara ataupun entah mau berwisata ya loh pokoknya asiklah belosukannya nggak apa-apa orang-orang juga ada itu pakai mobil saya juga pakai motor yang penting happy aduh cuma ya begini gajirugannya mudah-mudahan tidak masuk ya suara-suara gajirugan ataupun suara-suara getaran daripada roda ban motor saya oh ini jalannya ke situ harusnya dicor kalau dicor ini akan awet kalau di asfal ini kan galengan ya galengan yang dipangkas ataupun asalnya sawah ya terus dilebari dilebarin menjadi jalan masih tetap aja ya apa namanya labil ya wadah kolam juga tuh indah ya sobat ya indah saja indahin saja kalau sudah jadi video itu kan jalanan seperti ini ya indah saja kalau lagi jalannya begini lagi kontennya itu mau dibilang indah ya memang seperti ini mau dibilang tidak indah ya seperti ini pokoknya di asikin aja lah yang penting saya bisa berbuat sesuatu ataupun berbuat membuat sebuah konten yang bisa bermanfaat Oh ada ada perahu disini ini perahu untuk kemana dan punya siapa kan jauh dari dari ini ya dari apa dari laut tapi ada perahu Oh ini ternyata ada kali yang airnya bening tapi tidak terlalu dalam sobatnya nah ini ada sebuah mobil entahlah itu bawa termos ya ada bawa makanan mungkin untuk ngopi nah ternyata sobat di depan sana itu ada jalan raya besar tuh tembusnya ke jalan raya antara Cibitung Surade sobat ya tuh kalau sudah ke depan kalau sudah menemukan jalan ini makanya maka akan berakhir sudah perjalanan ini ternyata ini tembusnya ke jembatan yang kecil saya akan ambil kanan saja sob selamat jalan kejamatan Cibitung dan selamat datang di kejamatan Surade ada tempat nongkrong dan seperti tadi saya sudah katakan bahwa setelah menemukan jalan yang besar maka saya akan merasakan kebahagiaan karena telah terlepas daripada jalan kecil jalan perkampungan ataupun jalan pelosok nah begitulah ketika tadi banyak apa namanya jalan yang selikut rusak dan sekarang menemukan jalan yang bagus tadi saya berusukan di kawasan kejamatan Cibitung ya pelosoknya ya ada desa Cidahu desa Cibodas dan sekarang saya menemukan jalur yang menghubungkan antara Cibitung Surade dan ini saya akan menuju ke Surade ya sobat ya ke sebuah tempat di mana nanti akan menemukan jalan raya antara Surade Ujung Genteng ataupun Pantai Minajaya seperti itu oke ikuti terus ya sobat ya jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang ataupun akan terus memberikan sebuah semangat dengan adanya dukungan daripada sobat-sobat semua untuk saya tetap berkarya untuk saya tetap eksis untuk saya tetap konsisten memberikan sebuah konten-konten yang mudah-mudahan dan tentunya akan menjadi sebuah informasi ataupun ada manfaatnya ya untuk semuanya oke sobat seperti itu ini jalan raya akan menuju Surade karena tadi saya sudah apa namanya belusukan ke kawasan pedesaan ataupun jalan-jalan yang kecil makanya dari itu saya akan akhiri perjalanan ini karena jalan ini sudah saya buatkan kontennya dan saya sudah lewat ya jalur ini ini adalah jalur Surade yang hubungan dari Surade sampai ke Garut Bandung Tegabulut Sindangbarang Cidaun Pantai Jayanti Karang Potong lewat sini bisa ya seperti itu sobat terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa di video berikutnya sehat selalu untuk semuanya dipermudah segala urusan berlimpah rezekinya dan panjang umur amin ya robbal alamin akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh